Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-68, 69 dan 70 dari surah Al-A'raf iaitu masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Hud alaihi salam sebelum ini telah diterangkan juga tentang kisah Nabi Hud iaitu mulai dari ayat yang ke-65 65, 66 dan 67 menerangkan tentang Nabi Hud alaihi salam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum Ad iaitu kaum yang berdiam di daerah Al-Ahqaf iaitu di daerah Yaman antara Amman dengan Hadra Maut Allah mengirim Nabi Hud kepada kaum Ad kaum Ad kaum yang menyembah berhala menyembah patung maka Nabi Hud menyampaikan kepada mereka supaya meninggalkan penyembahan berhala karena itu adalah perbuatan syirik dosa yang paling besar adalah dosa syirik menyekutukan Allah maka Nabi Nuh Nabi Hud seperti mana Nabi Nuh menyampaikan seruan yang sama iaitu supaya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala saja beribadah agamu kepada Allah tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah selain Allah bukan Tuhan tetapi kaum Nabi Hud alaihi salam iaitu kaum Ad menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salam yang menolak ini adalah sebahagian besar dari pemimpin-pemimpin di kalangan kaum Ad tersebut iaitu disebutkan dalam ayat sebelum ini pemimpin-pemimpin yang kafir ada juga diantara mereka yang beriman tetapi jumlahnya sedikit dan menyembunyikan keimanan mereka mereka menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Hud dengan mengatakan Nabi Hud sebagai orang yang kurang akal kemudian juga menyampaikan kepada Nabi Hud bahwasannya Nabi Hud adalah seorang pendusta maka Nabi Hud menjawab menjawab tuduhan kaumnya yang tidak benar itu Nabi Hud mengatakan wahai kaumku tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun dan aku ini adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah Tuhan semesta alam nah itu dalam tiga ayat sebelum ini dalam ayat berikutnya Nabi Hud menyampaikan kepada kaumnya bahwasannya beliau adalah yang menyampaikan perintah-perintah Allah untuk diikuti dan juga menyampaikan larangan-larangan Allah untuk dijauhi atau ditinggalkan kemudian Nabi Hud juga menyampaikan bahwasannya beliau betul-betul menyampaikan nasihat iaitu untuk kebaikan kaum sendiri untuk kebaikan kaum ad kaum beliau sendiri dan Nabi Hud mengatakan bahwasannya aku ini adalah orang yang kamu ketahui sebagai orang yang dipercaya maka tidak ada alasan bagimu untuk menolak kebenaran yang aku sampaikan ini kemudian Nabi Hud juga menjelaskan tentang dirinya sebagai Rasul yang akan mengingatkan mereka mengingatkan mereka tentang tentang nikmat-nikmat Allah yang mesti disyukuri apabila disyukuri maka akan mendapat keberuntungan tetapi apabila tidak disyukuri tidak disyukuri nikmat Allah iaitu berupa petunjuk kebenaran yang disampaikan kepada mereka maka mereka kaum Nabi Hud itu akan akan disiksa oleh Allah SWT karena sudah menjadi ketetapan Allah nikmat disyukuri akan ditambah tapi kalau nikmat dikufuri maka siksa Allah adalah pedih tetapi kaum Nabi Hud tak juga kunjung mahu menerima kebenaran tidak mahu mensyukuri nikmat Allah yang telah mereka terima bahkan nikmat Allah bukan hanya berupa kebenaran yang telah disampaikan kepada mereka saja tetapi nikmat Allah juga diberikan kepada mereka berupa badan yang besar kemudian kekuasaan mereka itu perkasa jadi ketika memerintah itu mereka berkuasa Allah berikan kelebihan itu kepada mereka tapi mereka tidak juga mensyukuri nikmat-nikmat Allah bahkan mereka meremehkan Nabi Hud merendahkan Nabi Hud kemudian mereka tetap juga bersikeras untuk menyembah berhala seperti yang biasa dilakukan oleh nenek moyang mereka maka Allah SWT di dalam ayat yang akan datang dalam pengajian yang akan datang pula iaitu Allah menetapkan siksaan ke atas mereka dengan mengirim angin yang kencang dingin selama beberapa hari dan mereka mati bergelimpangan jadi meskipun badan mereka besar tetapi mereka pada akhirnya mati bergelimpangan seperti tercabutnya pohon-pohon korma dari bumi kita lihat pohon korma pohon yang besar kokoh sebenarnya terpacak di bumi tetapi rupanya kekuatan yang besar itu tidak ada maknanya apabila berhadapan dengan Allah yang Maha Perkasa inilah di ayat-ayat yang akan kita pelajari iaitu tentang Nabi Hud alaihissalam menyampaikan kepada kaumnya tentang siapa dirinya dan seorang pendakwah itu mesti menyampaikan kepada manusia yang didakwahi tentang dirinya supaya manusia itu percaya kepadanya supaya manusia tidak punya alasan lagi untuk menolak kebenaran yang disampaikan kepada kepada mereka jadi Nabi Hud alaihissalam menjelaskan tentang dirinya siapa dirinya yang sebenarnya supaya tidak ada alasan lagi bagi kaum untuk menolak untuk menolak keberadaannya sebagai seorang Rasul yang menyampaikan kebenaran jadi banyak pelajaran yang akan bisa kita ambil dari ayat-ayat ini khususnya bagi yang menyampaikan kebenaran pada hari ini sebagai penyambung sebagai penyambung dakwah Rasulullah dan juga pelajaran bagi orang yang didakwahi iaitu jangan sekali-kali menolak kebenaran menolak kebenaran akan berkesudahan seperti kesudahan dari kaum-kaum terdahulu bagaimana kesudahan kaum terdahulu yang menolak kebenaran kebinasaan maka seperti itulah keadaan siapa yang menolak kebenaran pada hari ini sampai hari kiamat kebinasaan menolak kebenaran pada diri sendiri binasa binasa kebinasaan pada diri jatuh kehormatan di tengah masyarakat umpamanya kemudian dalam siksaan yang berbagai macam bentuknya dalam keluarga pula umpamanya kebinasaan dalam keluarga cerai-berai tidak ada lagi kasih sayang antara ahli keluarga di tengah masyarakat tak ada hubungan yang harmoni antara anggota masyarakat sebuah bangsa bisa jatuh bangsa tersebut tak ada lagi kekuatannya meskipun bangsa itu berjumlah penduduk ratusan juta banyaknya dan berdiam di bumi yang kaya raya subur tetapi apabila apabila Allah telah menetapkan siksaan ke atas mereka hilang nilai-nilai mulia maka berakhir dengan berkesudahan dengan kehancuran maka kita tidak mau perkara yang buruk itu berlaku maka kita mengambil pelajaran dari kisah yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Qurhan seperti kisah kisah kaum ad iaitu kaum yang diutus kepada mereka Nabi Hud alaihissalam yang buruk jadikan sempadan ini kaum ad ini kaum yang buruk ini maka kita jadikan sempadan kita tidak mau meniru apa yang telah mereka lakukan dahulu sekarang kita lihat ayat-ayat ini dengan lebih dekat lagi melalui tafsirannya namun kita akan membacanya terlebih dahulu kemudian kita akan terjemahkan secara harfiah mudah-mudahan akan lebih mendekatkan kita kepada kandungan maknanya sehingga mudah bagi kita nanti untuk memahami Allah subhanahu wa ta'ala berfirman a'udzubillahimina syaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim ubanligukum risalati rabbi wa analakum nasihun amin awajibtum anjaakum zikrum min rabbikum ala rajulim minkum liunzirakum wadzikuru idh ja'alakum khulafaa min ba'di qawmi nuh wazadakum fil khalqi bastah fadzikuru ala allahi la'allakum tuflihun qalu ajitana lina'bud allaha wahdahu wanadhar makana ya'budu aba'una fa'atina bima ta'iduna in kunta min sadiqin Allah berfirman kita mulai dari ayat yang ke 68 uballigukum risalati rabbi aku menyampaikan kepadamu amanah Tuhanku ini penyampaian Nabi Hud kepada kaumnya karena kaumnya menolaknya sebagai seorang Rasul dengan menuduhnya sebagai orang yang kurang akal sebagai orang yang berdusta maka Nabi Hud menjelaskan tentang dirinya aku ini Rasul dari Allah SWT tidak ada kekurangan akal padaku dan nah ini dia lanjutan ayat dan aku ini menyampaikan nah kalau disebut menyampaikan bermakna Nabi Hud alaihissalam ketika menyampaikan kebenaran kepada kaumnya maka kebenaran itu bukan datang dari diri Nabi Hud sendiri sebenarnya tidak aku ini menyampaikan bermakna kalau menyampaikan menyampaikan amanah-amanah Tuhanku bermakna aku ini hanyalah sekedar menerima dari Allah dan menyampaikannya bukan datang dari diriku sendiri aku ini sebagai perantara saja aku terima amanah itu dari Allah karena aku dipilih oleh Allah sebagai Rasul kemudian diturunkan kepadaku kebenaran untuk ku sampaikan kepadamu maka tugasku hanyalah menyampaikannya kepadamu jadi jangan kamu memahami bahawasanya kebenaran itu datang dari diriku sendiri tidak datang dari Allah aku hanyalah sebagai sebagai yang menyampaikannya nah ini perlu juga dijelaskan kepada orang-orang yang didakwahi kalau kita sebagai seorang pendakwah kita mengatakan kepada orang-orang yang didakwahi apa yang kita sampaikan itu bukan datang dari diri kita apa yang kita sampaikan itu adalah dari Allah ini dia ayat-ayat Al-Quran ini dia hadis-hadis Nabi ini tidak datang dari diri kita apa yang kita sampaikan itu adalah dari Allah dan kita hanya sekedar meneruskannya saja nah itu perlu disampaikan supaya orang-orang yang didakwahi melihat Allah tidak melihat kita kalau mereka melihat kita maka boleh jadi mereka menolaknya Allah ini orang miskin yang berdakwah ini oh ini orang yang rendah ini yang berdakwah ini orang yang mudah sekali dari kita yang berdakwah nah kalau melihat kita mungkin punya alasan untuk menolaknya tetapi apabila orang-orang yang didakwahi itu mengerti menyadari bahwasannya yang mereka dengar itu adalah dari Allah maka mudah-mudahan lembut hati mereka terbuka fikiran mereka bahwasannya yang mereka dengar itu adalah dari pencipta mereka yang mengatur hidup mereka iaitu Allah subhanahu wa ta'ala ini pesan di dalam penyampaian Nabi Hud aku menyampaikan kepadamu amanah-amanah Tuhanku yang kandungannya di dalam adalah perintah-perintah Allah di antara perintah Allah mentauhidkan Allah di dalam amanah tersebut adalah larangan-larangan Allah di antara larangan Allah jangan menyekutukan Allah itu disampaikan oleh Nabi Hud kepada kepada kaumnya tak cukup dengan menyatakan dirinya sebagai yang menyampaikan kebenaran sebagai seorang Rasul yang diutus Nabi Hud menambahkan lagi untuk meyakinkan kaumnya jadi pendakwah ini mesti hebat di dalam berdakwah bagaimana orang-orang yang didakwah itu menerima menerima kebenaran menerima dakwah Nabi Hud tambahkan lagi wa'analakum dan aku ini bagimu nasih sebagai pemberi nasihat pemberi nasihat sudah kita terangkan sebelum ini makna nasihat nasihat itu yang menyampaikan kebaikan kepada orang lain dengan ikhlas jadi orang yang memberikan nasihat itu adalah orang yang menyampaikan kebaikan kepada orang lain dengan dengan ikhlas tak ada kepentingan apa-apa tidak ingin harapkan imbalan atau keuntungan duniawi tidak semata-mata untuk kebaikan orang yang dinasihati wa'analakum nasih dan aku ini bagimu wahai kaumku adalah sebagai pemberi nasihat kalau kita lihat Nabi Nuh pun juga mengatakan demikian sebelum ini iaitu bila kita lihat umpamanya di ayat yang ke 62 sama sama dengan Nabi Hud alaihissalam wa'ansahulakum dan aku menasihatimu bedanya adalah Nabi Nuh mengatakan wa'ansahulakum ansahu fi'il mudari fi'il mudari kata kerja bentuk sekarang dan akan datang maknanya aku berterusan menasihatimu itu perkataan Nabi Nuh sebelum ini tapi perkataan Nabi Hud agak berbeda iaitu wa'analakum nasih nah siapa yang belajar bahasa Arab nasih di sini adalah isim fa'il kalau ansahu fi'il mudari kata kerja kalau nasih kata benda kata benda tetapi menyatakan nasih pemberi nasihat itu senantiasa menasihati tanpa henti dan sungguh-sungguh dalam menasihati jadi Nabi Hud mengatakan aku ini menasihatimu tak pernah bosan dan tak pernah berhenti menasihati kapan ada waktu menasihati menasihati oh jadi pendakwah itu jangan jangan pilih-pilih waktu dalam menasihati tidak ada kesempatan menasihati menasihati sepanjang waktu menasihati menasihati dengan sungguh-sungguh nasihun amin lagi dipercaya lagi dipercaya maknanya seperti mana yang aku terima dari Allah seperti itu juga yang ku sampaikan kepadamu tidak ku tambah-tambah tidak ku kurang-kurang itu mana amin dipercaya Nabi Muhammad memiliki sifat sehingga mendapat gelar al-amin iaitu yang menjalankan amanah dengan sempurna maka Nabi Muhammad digelar sebagai al-amin yang dipercaya jujur seperti mana yang di amanahkan seperti itu yang disampaikan Nabi Hud juga begitu Nabi Hud menyatakan dirinya sebagai yang dipercaya karena memang kaumnya mengetahui dia sebagai yang dipercaya nah aku ini pemberi nasihat dan aku ini sebagai yang dipercaya dan kamu tahu bahwa sifatku adalah yang dipercaya apabila kamu sudah mengetahui sifatku yang dipercaya kemudian tiba-tiba sekarang ketika aku menyampaikan kebenaran ini kepadamu kemudian kamu menolaknya mengingkarinya maka maka bukan kesalahan padaku tetapi kesalahan kesalahan padamu bagaimana kamu boleh menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang yang dipercaya jadi disini seakan-akan Nabi Hud itu memuji memuji dirinya boleh kita memuji diri sendiri maka ulama tafsir menyebutkan boleh memuji diri sendiri di tempat-tempat tertentu seperti tempat ini iaitu ketika ketika orang yang didakwah itu menuduh dengan tuduhan yang bohong nah ketika menuduh dengan tuduhan yang bohong apa tuduhan sebelum ini kamu ini wahai hud orang yang kurang akal kamu ini wahai hud orang yang berdusta maka Nabi Hud mengatakan tidak aku ini bukan pendusta bukan orang yang kurang akal aku ini pemberi nasihat dan kamu tahu aku ini orang yang dipercaya selama ini takkanlah aku berdusta kepada mu mana pernah kamu mendapati aku berdusta sebelum ini aku ini orang yang dipercaya nah menjelaskan diri seperti ini di tempat yang seperti ini dibolehkan jadi boleh untuk untuk menyatakan diri memuji diri di sini bukan untuk kesombongan memuji diri di sini adalah untuk menghilangkan tuduhan yang bohong dari dari orang-orang yang didakwahi itu ada seorang ustaz dia dituduh sebagai orang yang tak pandai bahasa Arab oleh orang-orang yang didakwahi karena orang yang dakwahi ini tak suka kepada ustaz tersebut maka ustaz ini tak pandai dia bahasa Arab maka ustaz ini pula mengatakan aku ini S1 S2 di negeri Arab dan aku mendapat predikat yang tinggi dalam kelulusan takkanlah mungkin aku tak pandai bahasa Arab kalau tak pandai takkan lulus aku belajar di sana nah ustaz yang seperti ini menyampaikannya nampaknya dia memuji dirinya tapi bukan untuk kesombongan untuk menjelaskan kepada kaumnya bahawa saya salah tuduhan kamu itu jadi untuk menyampaikan supaya yang menuduh itu membetulkan membetulkan tuduhannya yang bohong itu boleh keadaan seperti ini boleh tidak mengapa ini contohnya Nabi Hud alaihissalam karena kita juga menjumpai pada hari ini seperti yang dijumpai dahulu oleh Nabi Hud kita juga menjumpai pada hari ini karena ada orang-orang yang mungkin masih ada dengki dalam hati mereka sehingga menuduh Allah ustaz ni belum sampai makom ustaz ni lagi ini ustaz ni tak pandai dia bahasa Arab itu nah boleh jadi maka ketika itu kita terangkanlah bahawasanya kita memiliki kepakaran di dalam mengetahui kandungan ayat Quran atau hadis Nabi atau petikan-petikan di dalam bahasa Arab dan kita nyatakan demikian tujuannya bukan untuk kesombongan tapi tujuannya adalah untuk menghilangkan tuduhan yang bohong dan apakah kamu heran oh rupanya kaum ad itu kaum Nabi Hud itu heran kepada Nabi Hud alaihissalam wahai Hud mengherankan kamilah kamu ini kami ini menyembah berhala-berhala yang kami warisi dari nenek moyang kami dan inilah kepercayaan kami selama ini bertahun-tahun lamanya tiba-tiba kamu memerintahkan kami untuk meninggalkan berhala-berhala kami dan menyembah Allah SWT ini yang kamu sampaikan ini mengherankan kamilah wahai Hud siapa yang semestinya diherankan ini Nabi Hud yang diherankan atau tindakan kaum itu yang diherankan apa yang mengherankan sebenarnya siapa yang sepatutnya heran di sini Nabi Hud yang heran kaumnya sudah menyimpang atau kaum itu yang heran karena Nabi Hud menyampaikan kebenaran sepertinya sebenarnya Nabi Hud yang heran heran melihat kamu ini bagaimana kamu bisa menyimpang seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh dahulu mereka menyimpang kemudian mereka dibinasakan sekarang kamu menyimpang pula maka kamu akan dibinasakan bagaimana kamu bisa juga menyimpang heranlah kamu ini tak ambil pelajarannya dari kaum terdahulu wah begitu lah tapi lucunya pula di sini kaum Nabi Hud itu pula yang heran kepada kepada Nabi Hud alaihissalam jadi heran 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 kita yang heran melihat orang yang berkelakuan buruk seperti itu atau orang yang berkelakuan buruk itu yang heran melihat kita ini heranlah setiap malam pergi ke masjid pengajian heran ada yang heran kepada kita ini ada tak bosan-bosan yang mengaji setiap malam mereka heran kita juga heran heranlah kononnya kata mereka bahawa saya kita ini hidup di dunia ini untuk menikmati dunia ini maka kita kata oh tidak kita hidup di dunia ini adalah untuk mencari bekal di akhirat nanti kemudian mereka mengatakan juga Al-Quran sebagai kitab petunjuk kita jadikan petunjuk dalam hidup tapi tak faham maka heranlah mereka mengatakan Al-Quran sebagai petunjuk tapi mereka tidak berusaha untuk memahaminya heranlah perkataan mereka ini maka siapa yang semestinya heran mereka yang semestinya heran nah masing-masing punya cara pandang yang berbeda maka Nabi Hud membetulkan cara pandang kaumnya itu yang heran tidak pada tempatnya apakah kamu heran bahawa telah datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh salah seorang darimu untuk memberikan peringatan kepadamu sepatutnya kamu tak heran aku yang heran kepadamu sebenarnya wahai kaumku karena kamu tidak mahu menerima tidak mahu menerima kebenaran jadi ayat ini menerangkan adanya keheranan dari kaum Nabi Hud alaihis salam dan Nabi Hud menerangkan semestinya kamu tak heran apa sebab yang menyampaikan kebenaran itu adalah adalah aku dari kalanganmu yang kamu tahu siapa aku keturunanku siapa kamu tahu sikap dan tingkah lakuku kamu tahu kemudian aku menyampaikannya sekarang sebagai rasul yang diutus oleh Tuhan ku kepadamu maka tidak ada alasan bagimu untuk heran sebenarnya wahai kaumku liun zirakum untuk mengingatkan kamu peringatan untukmu supaya kamu jangan melakukan perkara yang sama seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh sebelum ini wah itu peringatan dari dari Nabi Hud alaihis salam maka Nabi Hud menambahkan lagi dalam penyampaiannya dan ingatlah dan ingatlah di sini maknanya dan ingatlah nikmat Allah iaitu dengan bersyukur kepada Allah diantara nikmat Allah yang mesti kamu syukuri wahai kaumku adalah idh ketika apabila jumpa kata idh ini setelah kata wadhkuru maka tempatnya ini sebenarnya adalah di tempat maf'ul apabila di tempat maf'ul iaitu sebagai objek maka maksudnya adalah ingatlah ingatlah waktu dahulu telah terjadi satu peristiwa iaitu peristiwa yang sangat berguna untuk dijadikan untuk dijadikan sebagai sebagai peringatan dalam rangka bersyukur kepada Allah iaitu apa peristiwanya apa kejadiannya Allah menjadikan kamu sebagai penganti-penganti mimbak di kaum Nuh setelah kaum Nabi Nuh kaum Nabi Nuh kan dibinasakan oleh Allah habis sudah hancur binasa ditenggelamkan dalam banjir besar tak ada lagi sisanya habis terbenam kemudian Allah Allah teruskan generasi berikutnya sampailah ke generasi Nabi Hud alaihi salam nah pada masa Nabi Hud adalah kaum kaum Ad iaitu yang menempati Al-Aqaf yang kita sebutkan tadi daerah Yaman sekarang ini maka kamu wahai kaum Ad adalah pengganti kaum Nuh yang telah dibinasakan dahulu maka apabila Allah menjadikan kamu sebagai pengganti mereka sepatutnya kamu bersyukur kepada Allah karena kamu ini termasuk yang diselamatkan dahulu itu kaum Nuh yang ditenggelamkan maka karena kamu adalah termasuk yang diselamatkan oleh Allah sebagai pengganti kaum Nuh yang dibinasakan itu maka semestinya kamu bersyukur kepada Allah bersyukur kepada Allah dengan menerima kebenaran ini kebenaran yang paling tinggi yang paling berharga yang ku sampaikan ini adalah sembahlah Allah jangan sekutukan Allah dengan apapun wah jelas ya pesan Nabi Hud ini sangat jelas dan melebihkan kamu bahkan kamu ini lebih lagi dari kaum Nuh dahulu kaum Nabi Nuh dahulu tidak sebesar kamu ini kamu ini besar-besar badan kamu karena fil khalqi citaan maknanya badannya besar seberapa besar badannya ini nah kita tak mau membahaskannya seberapa besar sebab ada dalam riwayat tafsir menyebutkan besarnya itu yang paling tinggi itu seratus depa panjangnya tapi dalam riwayat lah tapi riwayat itu tidaklah begitu kuat maka kita tidak mau mengangkat riwayat tersebut yang paling kecil dari mereka itu enam puluh depa kita ini berapa depa kita ini begitu besarnya dan Allah melebihkan kamu dalam itu yaitu di tinggi besarkan kamu dikuat perkasakan badanmu bukan hanya badanmu tetapi Allah berikan keperkasaan kepadamu dalam memerintah dalam berkuasa sehingga tak ada orang lain yang mampu untuk mengalahkan kamu kamu menjadi kaum super power itu bahasa kita pada hari ini tak ada yang bisa mengalahkanmu semestinya kamu bersyukur dengan pemberian Allah ini ini Allah yang menciptakan kamu yang membuat kamu punya kelebihan ini apakah patung yang kamu sembah itu yang membuat kamu mendapatkan kelebihan ini patung itu mana bisa mencipta maka berakallah kamu gunakanlah akalmu wahai kaumku kira-kira begitulah Nabi Hud alaihi salam gunakan akalmu bahawasanya Allah yang menciptakan kamu yang melebihkan kamu bukan berhala itu maka tinggalkanlah berhala itu dan sembahlah Allah ta'ala bahasa ini sederhana ya sembahlah Allah bahasa sederhana tapi maknanya adalah sembahlah Allah tunduk dan patuhlah kepada Allah perintah perintah Allah saja yang diikuti larangan larangan Allah saja yang dijauhi tinggalkan semua selain Allah kalau ada yang memerintah selain Allah yang perintahnya itu bertentangan dengan perintah Allah tinggalkan perintah presiden perintah menteri perintah gubernur perintah wali kota bertentangan dengan perintah Allah tinggalkan meskipun perintah ayah ibu pun kalau bertentangan dengan perintah Allah tinggalkan itu mana sembahlah Allah bahasanya sederhana ya tapi banyak pada hari ini orang yang meninggalkan perintah Allah dan mengikuti perintah selain Allah karena takut jabatannya akan dicopot takut dimutasi takut dinonjobkan takut akan dikriminalisasi takut apalagi bahasa-bahasa hari ini takut dipenjarakan takut dihinakan dan selainnya semestinya takut itu hanyalah kepada Allah barulah gagah perkasa mengikuti kebenaran menyampaikan kebenaran dan memperjuangkan kebenaran bahkan rela berkorban demi kebenaran itu dia pendakwah yang sebenarnya ini dijelaskan oleh Nabi Hud alaihi salam maka ketika kisah-kisah Nabi ini disampaikan kepada kita sebenarnya kita melihat Nabi-Nabi itu sebagai contoh-contoh teladan-teladan untuk kita ikuti maka kita tak perlu lagi artis-artis aktor-aktor pemain-pemain drama film untuk dicontoh tidak tinggalkanlah semua itu yang perlu diikuti dan dicontoh adalah para Nabi mereka inilah figur-figur yang sebenarnya public figure yang sebenarnya inilah yang disebut dalam Al-Quran ini yang di luar sana bukan public figure itu malah figure yang akan merusak dan membinasakan masyarakat kita hari ini kawin besok cerai dia lagi cuba lihat cuba lihat dan perkataan yang dikeluarkan perkataan yang keji yang hina meskipun tak semua kita lembutkanlah sikit oknum-oknum tapi semestinya yang untuk jadikan contoh dan teladan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran iaitu para Nabi dan para Nabi dan Rasul itu sebabnya dua per tiga dari ayat Al-Quran ini kisah saja dalamnya kisah saja cerita-cerita saja dan cerita itu panjang sekali tentang hukum sedikit sekali dalam Al-Quran ini yang paling banyak adalah cerita mengapa cerita itu diceritakan kembali karena kita juga menjalani hidup seperti mereka maka kita berharap kita menjalani hidup seperti orang-orang baik menjalani hidup sebelum ini apabila mereka mendapatkan kesudahan yang baik mudah-mudahan kita juga mendapatkan kesudahan yang baik tempuh jalan yang sama akan sampai ketujuan yang sama maka kita berharap melalui kisah ini kita akan mengikuti yang terbaik kisah kisah dalam bahasa Arab kisah kemudian di bahasa Indonesia kan kisah dari kata kassa yakutsu sebenarnya maknanya mengikuti kembali gunting gunting itu dalam bahasa Arab al-miqas mengapa gunting disebut gunting? karena dia mengikuti kembali biasanya penggunting penggunting kain digarisnya kain itu dulu setelah digaris maka dia ambil gunting dia ikuti yang digaris itu seperti mana yang digaris itu seperti itu yang dia ikuti yang mengikuti ini yang membelah ini namanya miqas gunting maka kisah dikatakan kisah sudah berlaku pada masa dahulu dan kita mengikutinya maka kita berharap supaya kita dapat mengikuti yang baik-baik iaitu yang dilakukan oleh para nabi dan rasul ketahulu kemudian kita akan sampai ke tempat yang mereka juga sampai mereka sampai ke tempat yang mereka sampai iaitu direzai oleh Allah SWT kita pun berharap juga kita akan direzai oleh oleh Allah dan Allah melebihkan kamu wahai kaumku dalam penciptaan dan perawakanmu bentuk tubuhmu maka semestinya kamu bersyukur kepada Allah dan ingatlah nikmat-nikmat Allah banyak sekali nikmat Allah kepadamu apabila mencoba untuk menghitung nikmat Allah sungguh banyak sekali sungguh banyak nikmat Allah dan misalnya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya terlalu banyak sekarang ini kita ini sampai duduk di sini ini ini banyak sekali nikmat Allah kaki yang melangkah ke sini nikmat Allah ada orang yang kakinya tak bisa melangkah lagi sudah terbujur kaku saja di atas tempat tidur di rumah sakit kita dapat kaki melangkah kemudian dapat duduk dengan tenang kemudian hati pula suci bersih kemudian fikiran pula terbuka dan dapat pula pula faham dengan mudah ini nikmat-nikmat Allah setelah ini Allah berikan pula pertolongan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari bahkan ada pula yang bisa menyampaikannya kepada yang lain oh ini adalah nikmat Allah yang banyak sekali belum lagi nikmat yang kecil-kecil yang kita tak dapat sebutkan satu persatu yang secara zahir itulah yang zahir yang besar-besar secara batin denyut jantung kita kalau Allah berhentikan saja denyut jantung kita 2-3 menit bagaimana nasib kita kita bernafas kita tarik udara kita lepaskan udara kalau ditahan sajalah nafas kita 3 menit kira-kira bagaimana nasib kita ini jatuh pingsan dan seterusnya maka Nabi Hud selalu mengingatkan nikmat-nikmat Allah supaya kaum itu mengingat Allah yang memberikan nikmat tersebut nah ketika mengingat Allah yang memberikan nikmat tersebut maka akan menyembah Allah dan meninggalkan meninggalkan berhala adalah adalah tidak bisa diterima oleh orang yang berakal sehat Allah yang memberi nikmat kemudian berpaling dari Allah itu tak bisa diterima pelampauan melampaui batas kita mengambil orang anak angkat kita yang berjasa iaitu kita besarkan anak angkat kita didik kita jaga baik-baik kita keluarkan biaya pendidikan untuknya sampailah dia berhasil setelah berhasil ditinggalkannya kita kemudian dia berpaling bersama dengan dengan yang lainnya sedikit pun dia tidak ada mengucapkan terima kasih kepada kita ini bisa diterima tidak tindakan anak angkat yang seperti ini apa namanya ini anak yang seperti apa seperti ini anak yang tidak tahu diri macam kacang makam kacang lupa akan kulitnya ayah angkatnya ibu angkatnya itu yang membuat dia berhasil tapi dia berpaling tak sedikit pun mengingat ayah dan ibu angkatnya itu itu melampaui batas apalagi ayah dan ibu kandung sendiri melupakan orang tua sendiri itu melampaui batas Allah dalam memberi pemberian lebih lagi dari manusia memberi pemberian tapi bagaimana mereka bisa berpaling dari Allah kemudian menyembah berhala ini tak bisa diterima oleh akal yang sehat maka Nabi Hud menyampaikan kepada kaumnya dan ingatlah nikmat-nikmat Allah dengan mengingat nikmat Allah akan mengingat Allah yang memberi nikmat tersebut apabila mengingat Allah kemudian bersyukur menyembah Allah dengan mentauhidkan Allah mudah-mudahan kamu wahai kaumku beruntung jadi aku ini ingin ingin kamu beruntung wahai kaumku bukan untukku untukmu wah pendakwa itu selalu kebaikan untuk orang lain yang difikir untukmu wahai kaumku bukan untukku tapi bagaimana jawaban kaum Nabi Hud alaihi salam ayat berikutnya kalau mereka menjawab ajik tanah lina'abudallaha wahdah wahai Hud apakah kamu datang kepada kami ini supaya kami ini menyembah Allah SWT sahaja kami tak mahu mereka tidak mahu mentauhidkan Allah karena penyampaian Nabi Hud telah disebutkan sebelum ini beribadalah kamu kepada Allah dan janganlah sekutukan Allah dengan apapun tak ada Tuhan selain Allah itu disampaikan oleh Nabi Hud kaum Nabi Hud pula mengatakan wahai Hud apakah kamu datang ini dengan membawa seruan itu supaya kami menyembah Allah SWT sahaja oh kami tak akan lakukan karena ini bertentangan dengan tradisi nenek moyang kami oh jadi yang lebih mereka utamakan adalah tradisi nenek moyang biar mati adat oh tidak biar mati anak asalkan jangan mati adat ini dimana kita dengar rungkapan ini di Minangkabau biar mati anak anak biar mati asalkan jangan adat tidak mati artinya mereka lebih mengutamakan menjaga adat-adat padahal adatnya itu adat yang bertentangan dengan dengan syariat kalau adat bertentangan dengan syariat buang adat itu kalau adat itu sesuai dengan syariat jaga maka menjaga adat itu sebenarnya menjaga syariat maka bagus sekali pepatah itu adat itu bersendi bersendi syarak dan syarak itu bersendi kitabullah bersendi Al-Quran ini pakar adat tak faham Al-Quran apa sendinya tak tahu sendinya seingat saya pendapat saya menurut saya tak guna mesti berdalilkan kepada kitabullah Al-Quran maka semestinya yang patut belajar sungguh-sungguh itu adalah tokoh-tokoh adat itu maka tokoh adat yang dibaris ke depan ini sebenarnya ini siapa tokoh adat yang datang sini tapi kalau pakar dalam bidang adat tetapi tidak mengetahui agama maka tak bisa diterima bisa menyimpang bisa menyeleweng atas nama adat dengan mengatakan ini adalah kearifan lokal apa pula kearifan lokal kemaksiatan lokal ada satu negeri di Jawa sana pada satu malam pada malam itu dilegalkan untuk bermaksiat di tempat itu melakukan perbuatan zina dengan siapa yang ia sukai dengan perempuan yang ada di situ atau dari perempuan yang dibawa dari tempat lain ke situ pada malam itu kemudian ketika dikatakan jangan buat perkara ini oh tidak perkara ini mendatangkan defisa bagi kampung kami defisa itu apa defisa keuntungan karena perdagangan di sini akan akan maju banyak yang dapat untung berdagang pada hari ini pada malam ini kata mereka malam malam kemaksiatan ketika ditegur oh tidak ini adalah yang sudah menjadi kebiasaan turun temurun di negeri ini ini sama dengan kejahilan pada masa dahulu maka tunggu sajalah mungkin lumpur panas akan lebih besar lagi menenggelamkan kampung mereka itu sudah ada lumpur panas sekarang sudah maka akan lebih besar lagi menenggelamkan tapi tak juga faham-faham apa sebab tak faham-faham ini disebut tak berakal berakal cerdik pandai disebut tak mengaji mungkin tak mengaji ini lah agaknya kalau pun mengaji mungkin masuk telinga kanan keluar telinga kanan juga kalau masuk telinga kanan keluar telinga masih menyeberang kepala masih mahu dia dengar tapi ada yang tak mahu dengar memekakkan telinga ini yang disebut dalam Al-Quran sumum bukum om yum fahum layar jion mereka pekakkan telinga mereka bisukan mulut mereka butahkan mata kemudian mereka tidak mau memahami dan tak mau kembali kepada kebenaran kalau sudah seperti ini keadaan maka berarti mereka telah menutup hati mereka maka Allah pun menutup hati mereka Allah telah tutup mati hati mereka itu pendengaran mereka perlihatan mereka ada penutupnya dan bagi mereka azab yang besar jadi ada kelompok dari manusia yang sudah sampai ke tahap yang seperti itu nah kaum Nabi Hud ini sampai ke tahap yang seperti itu iaitu kita lihat di penghujungnya apakah kamu datang ini supaya kami meninggalkan kebiasaan yang dilakukan oleh bapak-bapak nenekmu yang kami dahulu iaitu menyembah berhala oh kami tak akan tinggalkan padahal syirik itu dosa besar kami tak akan tinggalkan syirik itu oh mereka ini nampaknya bersikeras di dalam kebatilan bahkan lebih lagi mereka pun meminta kepada Nabi Hud alaihissalam datangkan kepada kami siksaan yang engkau ancamkan kepada kami engkau mengancam kami wahai Hud kalau kami dalam kesesatan kami ini iaitu dengan menyembah berhala ini kami akan ditimpa siksaan mana siksaan itu mana kami tunggu-tunggu ini mana ada siksaan itu oh mereka mengancam dengan berani ingkun kami nasadikin jika kamu adalah orang-orang yang benar dalam menyampaikan ancaman itu wahai Hud alaihissalam karena kami sekarang ini baik-baik saja tidak ada masalah apa-apa sampai ke tahap sampai ke tahap menantang Nabi Hud alaihissalam menantang Nabi Hud Hud adalah utusan Allah menantang utusan Allah sama dengan menantang menantang Allah subhanahu wa ta'ala maka maka fa'arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisad kami utus kepada mereka alaihim rihan sarsaran angin yang kencang yang dingin fi ayyam beberapa hari tanpa henti nahisad yang menjadi kesialan bagi mereka sial apa mana sial itu mendatangkan keuntungan tidak kalau disebut sial mendatangkan kurudian inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yaumin nahsin kami kirim kepada mereka angin yang kencang yang dingin dalam satu hari nah di dalam ayat ini disebut satu hari dalam surah Al-Qamar ayat 19 dan 20 satu hari mustamir tapi berterusan jadi meskipun beberapa hari dia adalah berterusan tak pernah henti kemudian bagaimana nasib mereka sudah itu nasib mereka karena angin itu angin yang kencang tanzi'un nas angin itu mencabut manusia kalau disebut mencabut manusia tadi manusia tinggi-tinggi besar-besar kuat-kuat perkasa-perkasa tercabut seperti apa tercabutnya ka'annahum a'jazu nakhlin mungkair seperti pohon-pohon korma yang jatuh bergelimpangan ini perumpamaan dari Al-Quran mana lagi keperkasaan yang disombongkan itu tak ada lagi maka jangan sombong sangat dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala karena pada hari ini manusia cepat sekali sombongnya dibesarkan badannya sikit sombong sikit saja dibesarkan dah sombong dikayakan hartanya sikit sudah sombong ditinggikan pendidikannya sikit sikit saja ditinggikan dibanding dengan orang dahulu lebih hebat-hebat orang dahulu lagi sudah sombong dibanyakan pengikutnya sedikit sudah sombong pandai bercakap sedikit sudah sombong mau dibawa kemana kesombongan itu setiap orang yang sombong pasti akan dihinakan Nabi Musa menasihati Fir'aun yang sombong yang sampai mengatakan wa ana rabbukum al-a'la aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi paling tinggi kata Fir'aun Allah benamkan Fir'aun ke tempat yang paling paling rendah di dasar laut Allah belahkan laut itu kemudian Allah benamkan Fir'aun dan tentaranya sekali tadi mengaku paling tinggi sekarang dibenamkan di tempat yang paling rendah bumi yang paling rendah itu dasar laut dibenamkan ke dasar laut tapi diangkat kembali dari dasar laut dibawa ke dunia dimasukkan dalam museum di Mesir sekarang ini dan dilihat oleh manusia sepanjang zaman itulah dia Fir'aun yang sombong siapa yang sombong seperti Fir'aun itulah nasibnya maka ada juga Fir'aun Fir'aun pada hari ini yang mengikuti jejak Fir'aun bagaimana kesudahan mereka ini nantinya jatuh akan jatuh apa sebab ini sunnatullah ini ketetapan Allah yang tidak akan pernah berubah sepanjang zaman ini yang disampaikan oleh Nabi Hud kepada kepada kaumnya malangnya kaum Nabi Hud tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam maka kesudahan mereka adalah kebinasaan dan tentang kebinasaan kaum Nabi Hud ini akan diterangkan dalam ayat-ayat berikutnya pada pengajian yang akan datang insyaAllah mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya subhanakallahumma bihamdika ashadu'ala ilaha illa anta wastau'firuka wa atubu'ilai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Al-Fatihah